Hi everyone, it's Migita, let's talk about skincare Curhat dulu sedikit, jadi belakangan ini mukaku lagi purging, ancur parah Kayaknya yang paling parah selama 31 tahun Karena aku lagi latih kulit aku biar terbiasa adaptasi sama retinoid Wow, I'm not that young anymore, you know Jadi hampir semua skincare aku, selain untuk acne treatment, karena aku memang acne prone Aku juga lagi fokus untuk anti-aging skincarenya, salah satunya adalah retinoid But, downside-nya kulitnya harus terbiasa dulu, harus adapt dulu sama retinoid tersebut Yang terjadi bisa banget purging Sekarang mukaku, I don't know if you guys can see in the camera Udah jauh lebih mendingan, way better than before Kayak tinggal bekas-bekasnya aja sedikit dan masih ada beruntusan di dahi, itu pun kayak sedikit banget Like everyone say, trust the process Ini semua adalah rangkaian dari proses untuk adaptasi ke retinoid Aku akan bikin video terpisah mengenai the whole retinoid journey untuk kalian So let me know if you guys interested in that But anyway, di video ini aku mau fokus share ke kalian Salah satu produk yang ngebantu banget pada saat aku kemarin purging parah Bisa sampai ke state mukaku kayak gini Hampir-hampir balik ke kulitku yang biasanya Dan salah satu produknya adalah Taraaa, here it is Magward Anti-Pores and Acne Clay Stick dari Skintific Jadi kalau kalian udah subscribe aku dari lama atau nonton video aku yang sebelumnya Aku udah pernah ngebahas tentang Skintific Magward Clay Mask Yang versi masih jar gitu Kalian bisa langsung klik di sini untuk nonton lebih lengkap videonya kayak apa Dan ini adalah versi terbarunya Kayaknya baru launching akhir tahun 2022 So if you guys wanna know what I love about this Magward Clay Stick Tonton terus video ini sampai habis As usual, pembahasan pertama adalah mengenai packaging Dari segi packaging pastinya lebih compact ya Karena dia secara size lebih kecil dibandingkan yang pertama Dan ringkes banget, buka tutupnya, puter dan langsung olesin ke muka Gak usah pake spatula, gak usah pake jari untuk ngoles-ngolesin Dengan isinya yang 40 gram, Clay Stick ini dijual dengan harga Rp89.000 aja Karena isinya tuh banyak banget Dengan harga segitu menurutku sangat-sangat worth it Masih ngomongin packaging menurutku dengan bentuk stick kayak gini Dia jadi lebih higienis karena gak usah pake spatula atau jari Itu langsung buka dan di-apply Tapi pastikan muka kamu udah bersih, udah dicuci dulu sebelum pake masker ini It makes my love so much easier, you know Jadi kayak gak ada alasan untuk males pake masker lagi Karena itu tinggal oles gitu Sekarang kita bahas claim Kita lihat apa aja claim yang mereka janjikan dari Skintific Mugwort Clay Stick ini Claim yang pertama dia ini acne free and mesh free Yes, mesh free aku setuju banget Karena dia lebih tidak messy dibandingkan versi yang lama Karena gak puter aja langsung oles Gak usah pake ribet-ribet spatula lagi Claim yang kedua dia bisa menenangkan kulit dan iritasi Dan claim yang terakhir, masker ini bisa menenangkan kemerahan dan jerawat dalam waktu 10 menit Nanti bakal aku bahas di akhir apakah benar dia bisa menenangkan jerawat dalam waktu 10 menit Just stay tuned Lanjut ngomongin hero ingredients Aku liat sih hero ingredientsnya gak jauh beda sama yang lama Jadi dia disini ada 3 hero ingredients Hero ingredients yang pertama udah pasti Mugwort Jadi Mugwort ini bagus banget dipake untuk segala jenis kulit Why? Karena dia ini fungsinya adalah untuk menenangkan iritasi di kulit Dan yang melakukan tugas acne treatmentnya Untuk hero ingredients yang kedua ada niacinamide Nah kalau niacinamide-nya ini dia yang bekerja untuk membuat kulit lebih cerah Mengurangi dark spot dan meratakan warna kulit Dan hero ingredients yang terakhir ada centella asetica Ya ini fungsinya sebagai antioksiden, menenangkan kulit dan kemerahan Juga untuk menghidrasi kulit Aku udah gak sabar banget pengen ngasihkan ke kalian tekstur dari clay stick ini Karena memang se creamy itu It glides like butter Let me show you Tuh Langsung rata banget Ini gak pake effort sama sekali Bener-bener aku ngolesinnya itu light banget Gampang banget kan nge-apply-nya Jadi kayak udah gak ada alasan males pake masker Karena ini bener-bener tinggal puter Terus langsung oles, ratain Tunggu 10 menit And that's it Done Terus untuk frekuensi pemakaiannya Karena aku dalam rangka mengurangi beruntusanku karena purging Yang aku mention tadi di awal Aku pakenya ini 2-3 kali seminggu Mungkin kalau muka aku nanti udah jauh lebih mendingan Kayak hampir gak ada beruntusan I would do once a week Kayak 1 kali seminggu aja kayak udah cukup Karena hanya untuk maintenance-nya aja Disini aku mau kasih liat ke kalian Gimana aku pake clay stick ini Betapa mudahnya tinggal buka tutupnya Dan juga covernya Terus langsung apply ke muka Dan literally gak nyampe 1 menit Biasanya udah rata di mukaku Enaknya setelah selesai pake masker Gak usah ribet-ribet cuci tangan Atau spatula-nya Gak usah ribet-ribet cuci tangan Sekarang aku mau bahas tentang my personal thought Apa aja sih yang aku suka dari clay stick ini Yang pertama Udah jelas Karena dia ini jauh lebih praktis Aku pribadi jujur aja Baru kali ini punya masker yang bentuknya stick kayak gini I think it's such a game changer for me Like I said membantu banget Untuk gak males bermaskeran Alasan kedua karena memang sedah shot itu Untuk ngurangi kemerahan Dan jerawat yang lagi meradang di kulit muka aku Aku akan kasih liat nih ya Foto aku sebelum maskeran dan sesudah maskeran Di foto yang before itu kalian liat Ada jerawatku didahi segede gitu Lagi meradang banget Dan ini muka aku setelah selesai bilas Setelah 10 menit pake acne clay stick Yang paling keliatan itu jerawat aku yang didahi Tadinya segede gitu dan meradang Di foto afternya keliatan jauh lebih calm down Dan lebih under control gitu Gak semeradang tadi Dan bener-bener cuma dalam waktu 10 menit maskeran aja Jadi menurutku claim mereka yang bilang Bisa meredakan jerawat dan kemerahan Dalam waktu 10 menit Yes I would say I agree with that Dan ini muka aku sekarang Kalo misalnya gak pake makeup apapun Kondisinya kayak gini Beruntusan udah tinggal sedikit Mostly tinggal bekas-bekasnya aja Karena kombo dari ketiga ingredientsnya tadi itu Bener-bener cocok di aku dan ngebantu Untuk calm down redness and breakouts di mukaku Dan claimnya itu gak hanya sekedar janji palsu Bener-bener kalian bisa lihat sendiri mukaku sekarang Way better than before Tentunya setelah maskeran dibantu juga dengan acne treatment lainnya Tapi this mask has helped me a lot Terakhir alasan ketiga Kenapa aku suka banget sama clay stick ini Karena membantu mukaku keliatan lebih cerah Di aku dapet banget efek mencerahkan dari niacinamide Yang terkandung di dalamnya So Kayaknya udah jelas gak sih Would I recommend this product to you guys? Jawabannya 100% Absolutely yes Belinya dimana? Aku akan cantumin link di description box di bawah Biar kalian bisa langsung cus Klik untuk beli langsung di official store-nya Skin TV Oke you guys I think that was it for today Thank you so much for watching this video until the end Jangan lupa untuk like this video and subscribe if you haven't Bagi kalian yang udah Thank you so so much I really appreciate that Boleh banget kok kalian mau ngasih saran Atau rekomendasi produk apa yang seharusnya aku review Kayak video ini Itu sebenernya salah satu rekomendasi dari kalian Untuk aku review tentang clay stick ini Kalian bisa tinggal tulis aja di comment section di bawah Atau ngobrol aku di Instagram Langsung aja at Gita Putriani I really hope to see you guys on my next video Bye